Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapak kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak percayalah kepadaku, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus. Pada suster, bapak ibu, saudara, saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan dan Bunda Maria. Di antara banyak perasaan yang ada di dalam diri kita, rasa yang sangat berbahaya adalah rasa iri. Iri hati. Coba kita kembali ke hati kita masing-masing untuk membayangkan rasa iri hati itu seperti apa. Seringkali kita melakukannya, tapi jarang kita mencoba mengenal rasa iri itu apa. Kita mengetahui rasa iri, tapi kadang kita tidak mengenal rasa iri. Mengetahui dan mengenal itu dua hal yang sangat berbeda. Untuk mengetahui, kita bisa memakai kemampuan akal budi. Katakanlah, kalau pengetahuan, kita bisa tahu dengan akal budi. Juga kita bisa memakai mata untuk mengetahui dengan melihat. Tetapi untuk mengenal, kita harus memakai hati. Makanya, ujung dari pengenalan akan orang lain adalah tumbuhnya rasa sayang. Sehingga ada peribahasa, dikenal maka disayang, tak dikenal maka tidak disayang. Sehingga rasa sayang itu muncul karena sudah mengenal. Tapi mengenal itu juga tidak bisa muncul tanpa melibatkan hati. Dalam Injil, Yesus berbicara tentang Filipus yang tidak juga mengenal Yesus. Ketika Yesus berbicara tentang Bapak, Filipus bilang apa? Tunjukkan Bapak itu kepada kami. Yesus kesal, kecewa. Dia bilang apa? Filipus, sudah sekian lama engkau berada bersama-sama dengan aku. Engkau juga tidak mengenal aku. Filipus tahu Yesus, tapi dia tidak mengenal. Kenapa? Dia mengikuti Yesus tidak pakai hati, tapi cuma pakai mata dan otak. Ketika dia tidak mengenal Yesus, juga memang dia tidak punya rasa sayang kepada Yesus. Yesus selalu mengatakan begini, Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Karena Yesus sudah mengenal domba dan domba mengenal Yesus, maka pasti domba itu menyayangi Yesus dan Yesus menyayangi domba. Ekspresi dari rasa sayang karena saling mengenal adalah, Ketika Yesus omong, mereka turut dan taat. Tadi saya tiba-tiba didatangin satu kelompok orang umat dari Tabanan. Mungkin yang sudah lihat di FB bisa melihat. Ini orang-orang yang jujur saja tidak pernah dekat dengan saya. Tidak pernah juga saya bertugas di Tabanan. Tapi mereka datang dengan ekspresi rasa sayang yang sangat hebat. Mungkin karena mereka sudah mengenal yang namanya Romu Iman itu siapa. Mereka datang dan pertama mereka minta, Minta Yesus, mana Romu? Kami mau foto. Dan mereka senang sekali ketika saya turun, padahal saya sudah mau olahraga. Bisa melihat ekspresi mereka ketika ketemu. Betapa bahagianya mereka, termasuk anak-anaknya. Mereka datang menjemput, mereka jawab tangan, cium tangan. Pokoknya saya melihat ekspresi yang bahagia dari domba-domba. Sesuatu yang jarang saya temukan di negara. Nanti bisa lihat. Akhirnya dengan anak-anak bergandengan tangan, Dan bersama-sama kita menuju ke depan Santo Petrus, Foto bersama, lalu kemudian juga jalan bersama-sama. Foto bersama di depan gua, lalu mereka berdoa. Ini contoh gembala dan domba yang saling menyayangi karena kenal. Ya mungkin dalam arti tertentu, karena Romu Yaman itu kan terkenal juga sebenarnya di mana-mana. Sehingga begitu mereka datang, mereka ingin bertemu, Dan mereka mengungkapkan pengenalan mereka dengan menyayangi. Biar cuma berjalan bersama sekejap dan berfoto, mereka bahagia. Dan inilah buah dari pengenalan. Akan ada rasa sayang yang muncul. Tapi kalau tidak mengenal, Cuma mengetahui, apalagi cuma melihat kulit luar, Lalu menilai orang, Memang tidak akan tumbuh rasa sayang. Nah inilah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi dalam bacaan pertama. Ketika mereka memang tahu Paulus itu siapa. Dan jangan lupa Paulus ini teman sama mereka dulu, Waktu mereka sama-sama membenci Yesus dan murid-murid Yesus. Karena sebelum Paulus bertobatkan, dia preman yang orang Yahudi. Dan mereka senang berteman dengan baik waktu itu. Apalagi mereka tahu, Paulus ini kan waktu masih jadi Saulus, Dia punya selera pemberani. Bermental preman. Sehingga dia kan berada di barisan terdepan, Untuk membenci Yesus dan murid-murid Yesus. Lalu punya gairah yang sangat tinggi, Untuk membunuh murid-murid Yesus. Bahkan Yesus menangkap dia dalam sebuah perjalanan ke Damsik, Ketika dia ingin bunuh orang-orang murid Yesus di Damsik. Ketika dia bertobat, Dia dipakai oleh Yesus untuk mewartakan Injil kemana-mana, Dan dalam bacaan hari ini kita mendengar, Dia berbicara tentang Yesus di Antukia. Banyak orang suka, Banyak orang semangat, Banyak orang senang. Tetapi yang tidak senang siapa? Orang Yahudi. Mereka iri hati. Kan tadi jelas ditulis dalam bahasa yang pertama. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu yang sedang mendengar Paulus, Penulah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Jadi Bapak Ibu, Tadi saya mengatakan, Rasa yang paling besar menciptakan masalah dalam jiwa kita adalah rasa iri. Bahkan kalau kita tidak bisa mengendalikan rasa iri, Itu yang bisa membuat kita seperti orang gila. Marah sembarang, Omong sembarang, Komentar sembarang, Kepanasan sembarang. Itu karena rasa iri. Karena kalau kita kembali ke di dalam diri kita, Coba kita membayangkan rasa kita masing-masing. Rasa iri adalah sebuah rasa yang muncul di dalam hati, Untuk sebuah kenyataan entah orang atau apapun, Yang membuat kita merasa tidak suka karena dia lebih dari kita. Dan itu rasa iri. Jadi rasa iri itu adalah sebuah rasa yang ada di dalam hati, Yang tiba-tiba tidak suka dan harus kita benci, Karena kita tidak mau orang itu lebih dari kita. Padahal orang itu berjuang sendiri. Dia jadi orang pintar, dia berjuang sendiri. Dia jadi tenar, dia berjuang sendiri. Dia jadi sukses, dia berjuang sendiri. Kita tidak pernah terlibat sedikitpun. Tapi tiba-tiba ketika melihat orang itu sukses, Kita yang sakit hati. Kenapa? Kita iri melihat orang sukses. Padahal kita tidak punya kontribusi sedikitpun untuk membuat orang sukses. Nah ini penyakit. Dan lagi-lagi ini perasaan yang sangat mengiris hati. Kan iri hati dan iris hati itu beda tipis. Jadi semakin kita iri hati, Semakin kita mengiris hati kita untuk terluka dan sakit. Kenapa saya kemudian mengatakan, Rasa iri adalah rasa yang paling berbahaya membunuh hati dan jiwa kita. Dan rasa iri inilah yang dimiliki oleh orang Yahudi, Yang membuat mereka tidak punya rasa malu. Karena orang yang iri itu dia tidak pernah punya rasa malu. Coba bayangkan, Paulus berbicara untuk orang. Mereka tidak diundang juga kan. Tapi mereka datang mau ikut. Tapi setelah mereka mendengar, malah mereka iri. Setelah itu, mereka membantah semua apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, kalau dalam hidup kita, orang iri itu seperti begini. Datang bisa dengar khutbah untuk dibantah di medsos. Kan gitu. Dan yang paling parah, seking besarnya rasa iri mereka, tidak hanya membantah. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan? Menghasut orang. Perempuan-perempuan lagi dihasut. Dan inilah ekspresi rembesan dari rasa iri hati. Kita tidak punya rasa malu dan tidak bisa mengendalikan diri untuk menghasut orang agar masuk di kelompok kita turut membenci orang yang mereka iri. Ini bahaya nih. Maka penyakit jiwanya jadi lebih besar. Maka kemudian, Bapak Ibu, kenapa kalau dalam kenyataan hidup, mungkin kita atau orang yang kita lihat iri, pasti kelihatan seperti orang gila. Kenapa? Dia harus membenci orang yang tidak harusnya dia benci, karena orang itu tidak merugikan dia, kan? Dan kita seringkali begitu. Terpaksa kita iri dengan orang punya kesuksesan yang sebenarnya tidak terhubung dengan kita. Misalnya, Kalau saya orang iri, melihat Pak Agus Santo sukses, melihat Pak Nanda sukses, saya yang makan hati. Padahal saya tidak pernah ikut kerja untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Itu kan penyakit. Ketika orang beli kendaraan baru, kita yang makan hati. Padahal kita tidak pernah kontribusi sedikitpun untuk dia bisa beli. Itu kan penyakit. Dan itu pasti selalu ada di setiap hati. Maka kita memang harus hati-hati dengan iri hati. Kalau kita tidak menyadari dan mengenal rasa itu di dalam hati kita, lama-lama hati kita teriris. Dan semakin lama hati teriris, maka semakin lama hati kita terluka. Dan kalau semakin lama hati kita terluka, itu yang membuat jiwa kita hati. Kita akan lalu muncul sebagai pribadi yang tidak waras. Sedikit-sedikit kita respon orang. Padahal orang tidak omong tentang kita kan misalnya. Sedikit-sedikit kita emosi dan kepanasan. Kalau melihat orang lain tampil di mana-mana. Itu kan penyakit. Misalnya. Kalau melihat pastor peruki negara di mana-mana jadi narasumber dan tampil. Kalau ada yang iri di negara pasti dia makan hati. Dan ini kita sudah tidak suka kok dia laris di mana-mana. Apa hubungannya? Melihat Paulina hidupnya enjoy-enjoy. Tiba-tiba ada yang siri. Kan tidak ada hubungan. Dia enjoy karena dirinya. Hubungannya dengan kita. Tapi seringkali terjadi. Kita tidak suka melihat orang bahagia. Melihat Pak Sutri orang bermesraan. Kita yang iri. Itu apa? Jadi inilah beberapa contoh. Dan masih ada banyak contoh dalam hidup. Yang menunjukkan bahwa kalau kita tidak hati-hati dengan rasa iri hati. Itu akan terus mengiris hati kita. Yang ujung-ujungnya yang membuat kita sendiri makan hati lah. Lalu bisa hidup dengan sakit hati. Dan bahkan mati karena sering makan hati. Kalau langsung mati menurut saya baik. Tapi kalau lewat kanker hati lagi. Ini yang parah. Lefer. Kan orang juga lefer itu kadang-kadang kan terlalu kepikiran. Memikul banyak beban dan susah bahagia. Karena apa? Orang yang hidup susah bahagia. Banyak pikiran. Banyak memikul beban. Pasti akan gangguan lambung. Coba ke dokter mana saja. Bahkan saya juga pernah gangguan lambung. Apa pertama yang mereka komen? Romo, jangan terlalu kepikiran. Jadi dokter dimanapun akan selalu mengatakan bahwa orang sakit lambung karena dia kepikiran dan memikul banyak beban. Efeknya ke lambung. Dan sakit lambung yang makin parah itu kan yang menciptakan lefer. Lalu ada lefer stadium begini dan begitu yang disebut dengan hepatitis. Jadi ini adalah sikap yang membuat kita memang membunuh hati sendiri. Hati-hati dengan sikap iri hati. Karena akan membunuh hati kita. Dan membuat kita tidak punya rasa malu dan rasa takut untuk menjatuhkan orang lain dengan pelbagai cara. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sampai mereka menghasut perempuan. Saya juga tidak tahu perempuan yang mereka hasut itu perempuan kaya mana. Tapi ini kan hidup yang tidak bagus. Hidup untuk menghasut orang supaya membenci dan tidak suka dengan orang lain. Saya rasa ini tidak masuk akal. Dan ini sama sekali ekspresi jiwa yang tidak sehat. Jadi kita hidup untuk menghasut orang karena kita tidak suka dengan satu orang. Lagi-lagi ini tidak sehat. Ini tidak waras. Dan kita punya peluang semua untuk jatuh dalam bahaya itu. Akhirnya Bapak Ibu kita kembali ke mari mengenal diri kita masing-masing. Itu jauh lebih mantap. Ketika kita mau mengenal Tuhan tanpa kita mengenal diri, susah. Kenapa? Kalau kita mengenal diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Yang tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan menganugerahkan kehidupan. Itu sudah otomatis membuat kita pasti mencintai Tuhan. Pertama-tama kita sadar bahwa kita itu diciptakan karena cinta Tuhan. Diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Maka saya adalah gambar dan rupa Allah yang hidup. Syukur Tuhan menciptakan saya ke dunia ini. Jadi kita mengenal diri sebagai ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal diri sebagai ciptaan Tuhan, itu akan membuat kita pasti selalu jatuh cinta dan suka mencari Tuhan. Kenapa? Kita merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi kalau tidak mengenal diri sebagai ciptaan Tuhan, sampai kapanpun orang tidak akan pernah mencintai Tuhan. Itu cara terbaik untuk mengenal Tuhan. Kemudian, kita juga perlu mengenal peribadi lain sebagai pentuk konkret dari kehadiran Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Supaya kita tidak gampang terjebak dalam bahaya iri hati dan membenci orang tanpa batas. Atau membenci orang tanpa alasan. Contoh. Kalau saya tidak pernah melihat Pabayu sebagai ciptaan Allah yang sama seperti saya, pasti saya tidak akan memperlakukan Pabayu sebagai seorang manusia. Tapi kalau saya bisa melihat Pabayu sebagai gambar dan rupa Allah yang sama seperti saya, dan saya melihat bahwa Allah hadir dalam diri Pabayu, itu yang membuat saya mau tidak mau harus menghargai Pabayu, karena dia juga adalah ciptaan Allah yang sama dengan saya. Itu akan meredam rasa benci dan iri. Karena melihat sesama sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret. Nah ini tidak mudah. Makanya Bapak Ibu, tidak bisa kita mengenal Allah tanpa mengenal diri, dan tidak bisa kita makin mengenal Allah tanpa mengenal orang-orang di sekitar kita. Penting mengenal diri, penting mengenal sesama. Karena ketika kita sudah saling mengenal, pasti kita punya rasa saling menyayangi. Karena dikenal maka disayang, tak dikenal juga pasti tak disayang. Nah kita mengikuti Tuhan, Yesus. Karena apa? Jangan sampai kita ikut-ikutan, tanpa mengenal siapa Yesus untuk kita. Kita datang ke gereja katolik, untuk apa? Kita perlu mengenal gereja kita, supaya kita menyayangi gereja kita. Kalau sesekali kita ke gereja, pasti kita tidak punya rasa sayang untuk gereja. Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah lama di negara. Tapi kalau mau bicara jujur, Bapak Ibu tidak tahu persis bagaimana peruhi ini dibangun. Jangankan bicara tentang iman dulu. Coba lihat pembangunan-pembangunan yang ada. Apa delapan tahun lalu sebelum saya datang, Anda sudah melihat seperti ini? Tidak kan? Ketika Anda datang tunggu hari minggu, tiba-tiba ada yang lain lagi. Tapi bagaimana orang bekerja setiap hari di sini, Anda tidak tahu kan? Saya yang setiap hari ada di sini, bagaimana tahu, membuat satu perhentian jalan salib itu, butuh waktu berhari-hari. Dan membeli satu bahan untuk buat jalan salib itu ternyata tidak murah, karena bahannya antik dan yang elit. Maka untuk yang saya melihat setiap hari orang bekerja, kalau dibayangkan, satu perhentian jalan salib biayanya sangat mahal. Apalagi Anda 14. Kalau orang yang tiap hari ada di sini bersama para tukang, tapi kalau orang tidak pernah datang, sesekali saja hari minggu, pasti dia menilai lain. Karena dia tidak tahu. Dia hanya menilai, oh kalau yang begini kira-kira begini harganya. Sehingga kemudian mulai mencurigai yang aneh-aneh. Kan gitu. Karena tidak mengenal. Kadang juga ada yang berkata begini, masa hanya satu orang saja yang kerja? Tapi karena orang tidak kenal. Yang berkata tahu, mungkin jam 12.17 malam, saya harus suruh dan telpon bayang, perbaiki proposal, karena besok harus segera diantar ke kantor sekretariat PSI. Umat dimana yang mau begitu? Coba. Dia harus batal tidur malam itu demi memperbaiki. Itu yang orang tidak tahu, hanya tahu omong saja. Karena tidak kenal. Siapa yang tahu bahwa untuk bawa proposal ke Denpasar, ke Gubernur harus ada tanda tangan. RT, RW, Lurah. Siapa umat yang mau ke sana? Tidak ada. Hanya tahu omong saja. Yang kerja setengah mati itu bayang. Jadi ini contoh, ketika kita tidak mengenal sebuah persoalan dan mengenal orang, pasti kita akan jatuh dalam bahaya seperti orang Yahudi. Mereka tidak mengenal Paulus sebagai orang yang sudah bertobat. Dan mereka tidak mengenal Paulus sebagai orang yang ketemu langsung dengan Yesus. Dan waktu Yesus bertemu dengan Paulus, Yesus memberikan kepercayaan kepada Paulus dengan mengatakan, Saulus, sekarang ini juga cukup engkau pergi membunuh murid-muridku. Sekarang saya mau pakai kau, karena engkau adalah orang yang bisa mewartakan Injil di tempat lain. Dan kemudian kan, Paulus yang berani mewartakan Injil keluar budaya Yahudi. Dan orang Yahudi tidak tahu pertemuan antara Yesus dan Paulus. Sehingga ketika Paulus berbicara hebat tentang sabda Allah, mereka membantah. Karena mereka tidak tahu sejarah. Tidak mengenal. Jadi inilah beberapa hal yang Bapak Ibu mungkin kita bisa maknai dari bacaan suci hari ini. Pertama, jangan hidup untuk iri hati, karena itu akan mengiris hati kita sendiri. Kedua, jangan hidup untuk menghasut orang lain. ikut kita agar tidak suka dengan seseorang atau sebuah kenyataan. Yang ketiga, mari kita hidup dengan mengenal diri dulu, baru kita berbicara tentang orang. Yang kedua, mari kita mengenal orang juga sebagai pribadi yang sama mulianya, seperti kita, diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Baru yang kelima, mari kita mengenal Allah. Lebih baik diri kita yang adalah gambar dan rupa Allah, dan diri sesama kita yang juga adalah gambar dan rupa Allah. Kalau kita mengenal diri, pasti kita menyayangi diri. Kalau kita mengenal sesama, pasti akan menyayangi sesama. Kalau kita mengenal Tuhan dalam diri dan sesama, pasti kita akan menyayangi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.